Intro Kita masih membahas masalah-masalah penyakit Yang sering ditemui di kota-kota besar Seperti migren, insomnia Dan rata-rata penyakit-penyakit itu Ditimbulkan karena satu hal Apa itu? Stress Stress Karena perubahan zaman juga ya Dulu mana banyak orang stress Zaman dulu coba Emang lu pernah hidup di zaman dulu? Ya, enggak sih Cuman kan maksudnya dulu tuh Belum sehetik sekarang Dimana-mana gedung Apa-apa Ya gitu lah Nah sekarang kita akan membahas soal stress Nah kalau ngobrol bertiga doang Kayaknya kurang lengkap Kurang afdel rasanya Bahasanya ya Bahasanya kayak host memanggil tamu Kelihatan ya? Kelihatan banget Kurang afdel rasanya Kalau kita ngobrol bertiga aja ya Kita langsung panggil ini ya Tamu kita berikutnya Dea Ananda Alhamdulillah ya Dea masih inget lagi Masih lah Itu membekas kayak diingatan kita loh Sekarang udah dewasa ya Dea ya Udah jadi gitu ya Apa kabar? Baik Ariel apa kabar? Ariel ada Ada, tadi ngantelin Ada Apa sih yang kira-kira memicu stress buat seorang Dea Ananda tuh apa biasanya? Macet Polusi bikin stress Karena beda banget ketika kita Ya kebetulan kan rumahnya bener-bener di Apa namanya di lingkaran deket kuningan di Jakarta Jadi gak jauh-jauh dari jalan tol gitu Jadi lo sangat akrab dengan yang namanya kemacetan ya? Iya gitu Rumahnya mamah di Kemayoran Rumahku yang sekarang di daerah ya tebet gitu lah Itu tuh hawanya tuh panas Terus padat kan, perumahannya padat Itu aja udah bikin stress loh sebenernya pulang ke rumah Terus ngeliat tetangga nempel-nempel gitu Belum masalah-masalah keluarga juga Terus kalo misalnya pulang ke rumah mamah juga Panas ke Kemayoran tuh juga beda Panas kancol tuh Panas banget gitu Terus belum akses kemana-mana macet Jadi kayaknya aduh macet Udah lah pindah rumah aja lah Belum masalah-masalah keluarga Gak dibahas nih saya nih Tepet pancing loh Belum masalah-masalah keluarga Pasti ada dong Keluarga sih Bikin stress gak kadang-kadang? Enggak sih Ngar Kita sih asik sih keluarga Apa lo kenapa? Oh gue gak ada masalah Biasanya yang ditanyain Oh gitu Biasanya orang yang bertanya itu Cenderanya curhat Tadi Vincent nanti cepetannya ke gue Gak apa-apa Nih orang nih Aku diomongin aja dikeluarin Jangan ditahan-tahan Ya dikeluarin pasti kalo gak dikeluarin stress lah Masalahnya 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 deh ya Aduh 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 Apa ya Kadang-kadang kalo misalnya Aduh lu gue pernah nih Cicurhat Pernah dibilang gendut-gendut-gendut Sampai kata Kata mama Gue ngelindur Katanya aku gendut Aku gendut Katanya kayak gitu Gue seteket-seteket Saking dibilang gendutnya Sampe stress Nih ya Waktu gue turun 10 kilo itu 10 kilo dalam waktu 3 minggu Gue dibilang yang ngobat Parah kan Terus udah gitu Gendut Dibilang Nana-nana Yang lain-lain kan Jadi tuh Sama serba Salah Tapi enak Berat badan buat perempuan tuh Bikin stress Ketika turun dikit nih Mungkin di TV Di TV keliatannya bagus kan Karena kan beda Berat kita di TV sama Ngelet langsung kan Pas ngelet langsung Daya lo kenapa Bulimia Anoreksik What's wrong with you Lo tulang banget Tulang semua Badannya kayak Dan itu Salah satu hal Terus udah digemukin dikit Udah fresh Eh deh fresh banget Seger banget Tapi di TV gemuk gitu Jadi gimana Terbasal Hal-hal apa yang paling gila Yang pernah kalian lakukan Eh ntar dulu Ngomongin soal hal gila Kita liat dulu Ada hal gila dilakukan orang Saat stress Ini contohnya seperti ini ya Apa Kita liat tuh yang pertama ini Ini orang-orang stress ya Dia melakukan hal-hal gila Dengan mengganggu orang-orang Yang ditemunya di tengah jalan You are working Itu gak kenal ya Tuh Tutup kaleng Jangan Jangan kayak gini lah Ini kurang baik ditiru ini Iya Bacananya gak lucu deh Jadi gitu ya Eh ya Allah Ini orang stress nih Itu ada gangguan deh kayaknya Gimana Ada gangguan Capar deh kayaknya Kayaknya capar Buset Itu ngejatohin orang lagi naik sepeda juga Itu bahaya loh Bukan bercanda Kita lanjut aja ya Di mana sih rumahnya Di luar sana Ada Ini crazy employee Kita liat karyawan apa yang stress Seperti apa Seorang karyawan stress Mungkin ini deadline ya Sudah deadline Wah Computernya Abis dimarahin bos Di PHK Istrinya Dipacarin orang Iya Loh Aduh Saya mancing lagi Ngapain tepuk tangan lagi Saya lupa Kebiasaan Abis video tepuk tangan Maaf-maaf penontonnya Maaf-maaf Selanjutnya Ini ada crazy chat over pokemon cards Iya Ini ada anak kecil yang stress Dan kesal karena tidak dibelikan kartu pokemon oleh ibunya Sehingga berteriak-teriak histeris Seperti ini Udah Media Kalau anak kecil mah belum bisa disebut stress ya Iya lah Lebih kebel kali dia kesal Mengekspresikan kekesalan Spire such a silly man Udah ngayal jadi pokemon Gak rasa Nah kalau anak kecil belum bisa disebut stress Itu lebih kepada melepaskan apa Ekspresinya Karena kesal sembel Nah kalau daya sama ayu nih Biasa stress ini Biasa diampiaskannya dengan apa Hal gila deh yang pernah lo lakukan Rekam-rekam di video Setelah waktu youtube Gue pernah Jadi Anaknya tuh gak bisa di php-in Even sama diri sendiri Oke Jadi pada suatu hari Gue lagi pengen banget nih Makan Mie akiau Disebut gitu ya Gak apa-apa Mie medan Mie medan Itu sebut mie akiau Alamatnya dimana Pengen banget Dimana besar Udah jalan kesana Emang jalan udah tau mepet Tapi tuh kayak di dalam Hati gue tuh Pasti gue nyampe Pasti gue nyampe gitu Begitu nyampe Udah laper banget Udah ngebayain nih Udah rasa bawang-bawangnya tuh Udah disini gitu Begitu nyampe Mang-mangnya tuh lagi ngelapin kaca Lu nangis Kesel banget Padahal lu cuma jam 10 lewat 3 menit Udah selesai Udah tertutup Kesel banget Dan lu nangis Terus temen gue Ih jadi banget lu Ay ketik Kenapa sih harus nangis Besok kesini lagi Ketik Pasti ya Ayau akiau Ada nomernya gak Nanti saya enter ke Apa dia yang paling Gila yang pernah lu lakukan Gara-gara seterah Gak ada sih Aku gak gila anaknya Ya kayak tadi nangis Emang gue gila kayak gitu Sekali doang Kayak lagi PMS Kayak halus dong gimana Aku suka random aja Joget-joget di mall gitu Lalu itu lebih parah sih Itu lebih parah di apa Nanti si Dea Bener deh Gue lega nih Gimana sih Gue lega nih Jadi waktu itu orang gila yang laki Itu lulut Gitu-gitu Ya gimana jogetnya Gue kalau lagi kayak bosen Gimana gue berdiri sih Gapapa Lagi di mall Lagi di mall Kayak gue suka Disney Oh ngayal jadi prinses Gue suka di jalan sel Kayak di toko buku Jadi Kadang-kadang sih Ariel Laki gue kan gak karkelar gitu Gue lama banget sih Nganah gitu di toko apa Momen di frat Gue ngaca gitu Di toko game Gue ngaca Tapi gue ngaca Satu gue yang Terus gue cok-cok Itu lebih gila dibandingin nangis Gara-gara mie ayam tutup loh Jadi Ya Sedangkan kita sebagai gemini Suka ekspresif kan Cuma mungkin kadar kegilaannya Beda-beda lah Coba kalau ngomongin sekarang Jamannya makin stress Kira-kira apa yang bisa ditanggulangin Untuk bisa mengurangi Tingkat stress di masyarakat Menurut kalian Yoga Wow Dia ada balance Balance Itu lumayan Itu lumayan Yoga salah satu caranya Betul Yoga dengan menenangkan diri Ya aja saja Semaranya kan udah kayak penghasil Tidak bisa mengurangi Yoga yang olahraga ya Yoga yang olahraga Instagramnya Sama lah Aku pilates Di jual beda lah Pilates Yoga Olahraga tuh membantu banget Intinya olahraga apapun itu Itu membantu tingkat stress Dan jangan lupa Ekspresif aja Aku suka teriak-teriak Di ekspresikan ya Jangan dipendem-pendem ya deh Dia malu sendiri Lihat Kalau makanan Apa segala ada konsumsi gak? Gak maksudnya Coklat kan untuk Menghilangkan stress juga kan? Ada cemilan Paling suka dicembelin itu Coklat gitu ya Buat